Kan Presiden Pravo juga menegaskan siapapun yang menyakiti rakyat, siapapun yang tidak menjalankan program-program pemerintahan termasuk memberantas korupsi, beliau akan bertindak tegas. Baru-baru ini ada foto bareng sama Mbak Tisu, itu tuh terus pakai jaket kader juga, apakah sudah masuk PDI Perjuangan, terus captionnya kan membahas masa lalu. Apa kira-kira yang dibahas, apakah termasuk juga soal gratifikasinya, Kak Esang? Ya saya dihubungi karena dari Ibu May, namanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampingkan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia, sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa berkaitan dengan gratifikasi enggak sih Mas Sasto salah satunya yang disampaikan itu? Ya saya juga kaget, tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut, itu kan berkaitan dengan proses hukum. Dan informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah merapak ke partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan, PDI perjuangan. Ya sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai. Dan itulah mengubarkan juga semangat, keberanian untuk ikut bersama-sama menegakkan demokrasi di Republik ini. Mas, ini kan yang juga lagi ramai ada Wong Cilik yang habis dikata-katain sama Gus Miftah sebagai partai yang memang membela Wong Cilik. Ada tanggapan soal itu atau misalnya mendesak atau memecat Gus Miftah dari posisi? Ya ini memberikan suatu energi bagi kami untuk semakin turun, kemudian menggalang mereka, karena begitu mudahnya Wong Cilik termasuk pedagang es kemudian dilecehkan, diperlakukan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi saya lihat Kak Gus Miftah kan juga sudah minta maaf, dan kemudian juga melakukan berbagai langkah-langkah koreksi. Ini yang kita harapkan, maka buat Wong Cilik jangan pernah ragu bahwa martabatnya itu adalah sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama dengan yang lainnya. Dan melalui pemilu inilah kita wujudkan bahwa satu suara pedagang es itu sama dengan satu suara Pak Jokowi. Tapi perlu untuk kemudian mencopot nggak sih? Ini kan posisinya sebagai utusan presiden. Ya mencopot itu kan urusan dari presiden. Ya tentu saja kami percayakan kepada presiden Prabowo, karena sejak awal ketika pidato pengukuhan beliau, itu kan menegaskan komitmennya untuk memberikan contoh yang baik. Bahkan presiden Prabowo juga menegaskan siapapun yang menyakiti rakyat, siapapun yang tidak menjalankan program-program pemerintahan termasuk memberantas korupsi, beliau akan bertindak tegas. Jadi kami percayakan kepada presiden Prabowo. Mas, dok, tadi kan di ruangan Pompres tadi Pak masih Jokowi maru. Itu kenapa itu Pak? Ayo nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas, diberannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi sekolah partai kan lambang idealisme, komitmen terhadap konstitusi, proses kontestasi yang sehat, tanpa campur tangan melalui mahkamah konstitusi. Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Jadi tadi kan kami sudah tegaskan di konferensi pers tadi, PD Perjuangan ini sejak pada masa Bung Karun, sejak PNI digerakkan dengan ide-ide cita-cita pemikiran tentang Indonesia Raya. Ketika seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme cita-cita pergerakan PD Perjuangan, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagaimana dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, ya itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PD Perjuangan. Itu sudah sangat tegas, masyarakat sudah bisa melihat itu. Nah sehingga kebenaran apa harus direbutkan lagi. Yang penting kami move on, terus pilkada, ternyata rakyat sudah dan tetap memberikan kepercayaan pada PD Perjuangan. Ini menjadi modal yang sangat baik. 17 angka istimewa, dan kemudian juga mengikuti tahap pilkada. Jadi nanti acaranya akan seperti apa sih Pak di tanggal 17 itu? Ya nanti kita buat seperti protokol partai. Karena di sekolah partai ini dibangun seluruh idealisme tentang Indonesia Raya kita. Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk uang cilik, disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat sehingga kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya pun mengambil momentum di sekolah partai ini. Maksudnya mau nesek 27 kader ini bentuk pelanggaran umumnya seperti apa Pak Sekir? Ya mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan. Dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemean kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain. Sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Kelanggaran ini dilakukan semenjak Pilpres baru dan Pilkada? Atau Pilkada saja? Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah itu seperti itu. Mekanisme partai juga sudah dijalankan ya Pak Sok? Karena apa mengingat rek rekordnya? Ada yang dipanggil sudah? Sudah bahkan Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga. Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada.